Oke, hari ini saya ingin buat telinga ini, pending lupung, apapun telinga lupung. Ini lupung ini, dia saya, cara buat ini, dia punya, kami orang panggil ini, telinga atau pending. Nanti kita akan masuk tali di dalam ini, dia cara buat ini. Oke, macam mana saya buat ini, dia punya, ini nampak, ini, ini yang sudah siap dibuat, susun macam ini, dan ini saya sediakan ini, nanti kan yang ini punya sudah dibuat, susun dia macam ini. Oke, ini sediakan tali, mula-mula kita sediakan tali, talinya mesti sama panjang macam kita buat, apa nama itu, buat tanguk juga, tali macam ini. Dia saya guna empat tali, empat tali, ini, benang ini ada empat kepin, empat, untuk buat satu telinga ini, mesti ada empat tali, empat tali ya. Sukat tali mana, macam kita mau berapa tinggi itu lupung, macam ini kan, ini saya, untuk ini macam panjang, sukat dia, mesti ada, kalau dia tinggi macam ini kan, mesti ada lebih di bawah dia, untuk kita ikat nanti, macam kita buat tanguk juga, mesti ada lebih. Sukat macam ini, mesti ada lebih sini, macam ini, satu, ada enam inci macamnya, enam atau pulapan inci lebih. Sukat macam ini. Oke, ini tali ini, kita kasih itu lipat dia, macam ini, macam kita buat tanguk. Sukat macam ini, dan kasih lebih, enam inci, ataupun tujuh inci, macam ini lah, enam, lapan boleh, banyak sikit, tidak apa. Seperti kita akan lipat dia macam ini nanti kan, ini empat tali, kita lipat dia dua, nanti dia punya bawah ini akan jadi lapan, lapan kepin benang. Kita lipat, kita lipat, kita sukat, saya mau guna yang tinggi macam ini lah, tinggi ini, ini kontainer, misku lah, tapi tinggi ini. Saya lebih suka yang tinggi, nampak cantik lah, kalau mau buat kecil, kecil lah pun boleh lah, kalau kita mau buat botol kan, macam ini, botol. Nah, kasih pendek lagi lah, tali, untuk botol pun boleh. Nah, ini kan, kita sukat dengan apa, apa yang kita mau pakai itu, kita sukat. Jadi, sekarang saya, ini, masuk empat tali dia kan, dua tali dulu, dua-dua tali. Dua tali, saya guna, kan tepi ini warna hitam kan, tepi ini warna hitam. Saya masukkan sebiji, iaitu manik, untuk satukan tali ini, macam ini. Nah, satu biji manik, masukkan dalam benang ini, dua kopi benang. Kasih macam ini, dolog. Okey, sukatkan dia, di tengah-tengah, bagikan macam ini. Lipatkan benang ini, simpan biji manik ini, di tengah-tengah, dolog. Nah, nanti kita mau buat, ya, tengah-tengah macam ini, simpan, dolog. Seperti itu, ambil dua benang tadi, pun sama. Ambil satu biji manik, juga, untuk kita mula, dia. Satu biji manik, tengah, ini, bagian tak pernah buat, buat inilah. Kalau orang yang udah biasa buat, tak usah ukur-ukur pun dia paham. Nah, macam ini. Lipatkan, jadi dua, pastikan dekat sini, sama panjang. Sama panjang. Nah, biji manik itu dekat sini. Nah, lipatkan. Oke, satukan sekarang, ini, sudah lipatkan, kita sudah tahu dia tengah-tengah mana. Sebab kita mau telinga dia ini, nanti kan. Ini, di tengah-tengah lah. Ini manik yang hitam ini, di tengah-tengah sini. Nah, tengah-tengah sini. Oke, sekarang ini, buat macam ini. Kita pusing ini, untuk kita tahan dia, supaya dia tidak panjang pendek nanti. Oke, ini. Nah, saya tahan. Sekarang, kita buat, ya. Simpan sini. Oke, saya kasih rentah sikit. Nah, simpan macam ini. Sebab kita mau, sekarang mau, mula buat, ya. Cucuk sini. Kita tahan ini, supaya dia tidak lari lah. Tidak bergerak, supaya dia tidak bergerak. Dan kita, start buat manik lah. Buat itu, susun manik itu, macam biasa. Oke, kita mulakan di tengah. Sebab, tengah ini kan kuning. Jadi, saya mula di tengah. Tengah-tengah, dia kuning macam ini, ya. Saya, itu, apa namanya, susun manik yang warna kuning. Macam kita buat. Biasalah manik, tuh. Susun sebelah satu, sebijik, satu bijik. Sebab itu, satukan dengan kuning juga. Tiga bijik manik. Oke, kita ini, susun manik ini, macam biasa lah. Kita susun. Itu, benang itu tadi empat, kan. Jadi, dia kan empat. Nah, kita susun ke sini. Bulan-mulan memang susah, mau hati-hati, ya. Takut nanti, apa-apa tuh, dia. Benang ini, kan. Bercampur. Kita tidak tahu mana satu nanti. Betul lah, mesti mau tahan, yang macam ini. Tengah dia, itu, lima biji, tuh. Tepi manik ini, kita kasih satu benang, tuh, kan. Kasih dua biji. Dua biji. Dua biji manik hitam. Sebelah itu, yang tengah, tuh. Kasih satu biji. Seperti itu, cantumkan dia, dengan satu biji manik hitam. Manik hitam. Kita buat macam ini. Inilah cara buat, tuh, telinga lupung. Nah, macam ini. Ini ke empat tali. Susun macam biasa. Kita susun manik lah. Oke. Satu biji sini. Kuning. Yang tengah, itu kuning. Yang tepi, itu semua hitam. Hitam. Dan satukan dengan hitam juga. Yang tepi, benang, tuh, satukan dengan hitam. Warna hitam. Macam ini. Ini macam penampakkah. Dan kita tengah ini, tepi sini tadi kan, ini hitam, ini tepi pun hitam. Jadi yang tengah ini memang kuning. Kita kuning, tengah ini. Saya pakai color kuning sahaja. Macam ini. Satu, satu, cantumkan dengan kuning juga satu biji. Dia macam ini. Satu benang, satu kuning-kuning. Sebab itu, cantumkan dengan kuning juga. Ini, mau hati-hati tarik dia, takut terlepas dia punya biji manik itu. Sebab ini belum kuat lagi. Dia pada maturnya masih. Sebab baru buatkan, dia takut terlebih nanti dia akan lari. Dia punya tali, ya. Rapatnya pendek nanti. Tepi itu, yang tali tepi itu memang semua hitam saja. Tengah tali itu dua saja yang pakai kuning. Yang tepi, satu sini, satu sini itu pakai hitam. Macam ini, nah. Yang tali tengah ini tarikan, satu. Satu biji manik, saya simpan warna kuning. Harap boleh nampak. Tapi ini, mau hati-hati. Dia memang goyang-goyang itu. Sebelah lagi. Sama, tetap sama. Sampai habislah. Sampai itu, habis. Dia punya itu. Sampai semua selesai. Saya pakai, Saya sini kan, tengah dia. Lima. Lima tingkat. Ini baru saya buat dua. Lima tingkat. Kalau dia empat, nanti alang-alang dia punya itu. Besar itu. Teringa dia. Cantik tapi alang-alang lah. Kalau lima, macam ini kan. Lima. Nah, macam ini. Ini. Satu, dua, tiga. Empat, lima. Ada lima sini kan. Lima petak kuning. Yang tengah itu, lima petak kuning. Oke. Ini. Buat sampai dia. Macam ini lah. Sampai dia lima. Macam ini. Sampai panjang ini. Semua mesti sama panjang. Kalau tidak sama panjang nanti ya. Dia punya telinga ini. Ada tinggi. Ada rendah. Dia mesti mau sama-sama. Macam ini. Oke. Oke. Ini. Ini saya simpat tepi dulu. Ini saya buat yang sudah dibuat. Macam mana cara saya lipatkan. Ini kan macam ini. Kita lipatkan dia kepada dua. Lipat macam ini. Lipat ya. Jadi, telinga lah. Dia bulat. Lipatkan dia bulat macam ini. Lipatkan bulat macam ini ya. Macam ini. Nampak kan? Macam ini. Ha. Ada itu nanti tali masuk dalam kat sini. Ada tali kita pakai masuk sini. Masuk. Ha. Masuk sini. Kalau ada tali yang besar lah. Bayangkan lah ini ada tali ini kan. Ini. Saya punya tali ini. Ha. Ini tali. Besar macam ini kan. Boleh masuk dekat sini. Jadi, tali telinga dia kan. Ha. Macam ini. Bayangkan besar macam ini lah. Boleh masuk sini macam. Ha. Ha. Oke. Saya sekarang. Buat dia macam mana. Mau cara buat ini. Ini. Cucok dia. Ini kan. Macam ini. Cucok sini. Tembus ke sebelah sini. Sebelah. Macam ini. Kasih dia bulat. Tahan dia. Sini. Tahan dia. Supaya kita senang susun ya. Tahan dia. Supaya dia. Tidak itu. Jadi. Itu tali yang hujung. Yang hujung sini. Berapakah. Tali hujung ini. Yang tepi ini. Macam ini. Tepi ini. Tepi. Tepi sekali sebelah sini. Yang sebelah sini. Tepi sekali itu. Ini. Dengan. Hujung sebelah sini juga. Yang tepi sekali. Nah. Macam ini. Satu kan dia. Dengan manik. Ini. Nah. Macam ini. Satu hujung sini. Tepi sini. Satu hujung. Sebelah sini. Tepi. Sama-sama tepi ya. Supaya dia macam ini. Nah. Satu kan dia. Macam ini. Nah. Satu kan dia. Dia akan. Dia akan. Satu kan dia akan. Dia akan jadi bulat. Tahan dengan manik. Dia akan jadi bulat macam ini. Nah. Oke. Oke. Sekarang saya ambil itu manik. Warna hitam. Dia pasti. Sebab tepinya hitam kan. Tahan satu biji. Satu biji manik. Macam ini. Nah. Satu kan. Tali yang tepi itu tadi. Dengan satu biji manik. Supaya dia. Besatu. Macam ini. Sebelah pun sama. Yang tepi manik itu. Yang satu. Hujung satu. Hujung satu itu sama. Satu kan dia. Dengan satu biji manik. Bila kau satukan dia. Dengan satu biji manik. Dia akan. Apa rama itu. Dia akan jadi. Bulat. Yaitu. Telinga itu. Jangan dibulat. Nah. Macam ini. Nah. Ini. Sudah saya satukan. Satu biji manik kan. Nah. Satu biji manik ke sana. Hitam ini tadi kan. Ini. Hitam ini. Satukan dia. Kalau tidak ada yang terbuka. Kalau tidak satu kan. Jadi. Bila dia. Sudah disatukan. Senang kita mau susun manik. Susun dia. Oke. Ini. Bias ini. Nah. Seperti itu kita susun. Seperti biasa. Yang tengah ini pun susun saja lah. Mana-mana pun boleh janji dia bersusun. Saya pakai kuning saja. Kalau di tengah itu. Pakai kuning saja. Mau campur. Kalau ini. Warna. Ada merah. Putih. Satu biji putih. Kita campur saja lah. Ikut di bunga yang kita mau. Kita buat macam biasa. Nanti saya ajar macam mana. Cara cantumkan dia dekat sebelah sini. Kita mau cantum dia dekat sana. Oke. Ini. Kita mau cantumkan dia. Putih sama itu. Kita cantumkan ini dolar. Yang semua cantumkan dengan satu biji dolar. Supaya dia. Apa namanya itu. Senang kita buat dia. Cantumkan dengan satu biji manik. Yang tengah itu mesti pakai kuning. Supaya dia dapat. Lebih kemas. Tengok warna apa. Kamu orang suka lah. Saya tepi pakai hitam. Tengah saya pakai kuning. Sekarang kita start buat bunga dia. Ini. Kan bunganya warna. Ada. Ada. Merah. Merah. Dengan itu. Ini. Bunga ini. Sekarang saya buat bunga ini ya. Satu biji. Satu biji. Yang tengah ini tali. Satu biji itu hitam. Eh bukan. Satu biji merah. Satu biji merah. Dua-dua tali itu sama satu biji. Satu biji warna merah. Cantumkan dengan warna putih nanti. Satu biji merah sebelah. Satu biji merah sebelah. Satu biji merah. Satu biji jantumkan dengan warna putih. Dia jadi bunga seperti itu. Oke. Buat macam ini. Nampakkah saya tukar. Supaya boleh nampak. Saya harap dapat nampak ya. Seperti ini. ini sudah merah dengan putih dan sekarang saya kita buat itu warna kuning lho lho ini nanti saya mau cantumkan dia dekat sini ini kasih timah tapi saya susun ini manik secara biasa susunnya satu-satu biji saja cuma tepi itu saya pakai itu warna hitam ini kita mau mula buat dia punya ini nya ini saya buat sini warna merah dot-dot merah kalau tidak tahan dengan ini nanti kalau dia bergerak susah kita mau susunnya nih sepertinya masih goyang-goyang itu bergerak-gerak kita mau hati-hatilah tidak boleh main laju-laju nanti dia punya manik ya kita tahu mana satu benang itu kita mesti mau tahan dia pakai itu jarum ini sekarang sudah dapat nampakkan ini tadi kita melokai tengah itu merah dia mesti ikut itu bunga apa kita buat sana mesti ikut bunga yang kita mau buat saya buat mata punak saja dekat itu kami orang panggil mata punak dia pakai telinga dia itu macam ini buat dia banyak telinga ini saja yang susah sebab dia masih goyang-goyang tuh mau kasih rata dia susah sikit tapi lepas ya senang kalau sudah sini macam manik biasa kita susun senang susun sudah kalau sudah telinga dia ini sudah siap dia buat aku tetap aku tetap berapa telinga ikut besar lah saya tidak hitung punya ikut besar saya punya botol itu saya tetap berapa puluh biji oke sekarang ini saya mau cantum pergi sini ini sudah buat macam ini kan sudah kita susun dia macam ini kita cantum pergi sini ini cara saya cantum dia kita susun ini kita susun ini kita cantum dengan yang yang sudah buat ini oke ini punya cantum sini kasih cantum sini kalau tidak cantum nanti kita lihat bagaimana mau buat oke sekarang saya tunjuk macam mana saya cantumkan dia punya telinga tuh kita mau satukan dia telinga saya mau buat garis yang hitam ini guna ini guna ini dong supaya tidak bergoyang-goyang ditahan dengan itu ini benar yang tepi ini tepi ini satu ini dengan tepi ini ya ini yang kita mau cantum tadi benar tepi itu sama-sama kita pakai yang tepi ya nah mesti kasih sama nanti dia kalau tidak sama nanti pegoyang dia satu kan macam ini nah ini benar hujung ini dengan benar itu mesti sama nah sama-sama tepi ya kita cantumkan dia pakai dua biji dua biji hitam kita pakai dua biji hitam tepi ini dua biji hitam juga tepi sebelah sini pakai dua lepas itu satukan dia dengan satu biji manik hitam juga nah jumlah dia lima lah dua dua campur satu tengah jadi lima nah baru dia bercantum macam ini ini macam oke dia sudah bercantum kita buat manik ini seperti biasa kita buat kita susun lah seperti biasa lah baru senang kita buat dia kalau sudah dicantum macam itu kalau manik itu belum bercantum memang susah kita atau telinga yang belum bercantum memang susah kita buat kita buat macam biasa lah kasih manik itu susun dia macam kita buat apa-apa lah macam itulah buat bunga yang kita suka sini kalau dia sudah bercantum sekarang dia sudah bercantum sekarang dia sudah bercantum sini kan macam ini janji dia saya punya tepi itu memang saya pakai warna hitam selesai mau garis dia hitam ada peten sikit ikut suka hati lah bunga yang kita buat itu tidak semestinya hitam lah ada orang suka colour lain tengok colour apa kamu orang suka ok sudah bercantum ini senang sikit wah dia tidak bergoyang sudah itu cara saya buat itu apa nama itu buat telinga lupung ini panggil lupung lah ada orang panggil kalau kami orang kalau orang iban panggil ini ajat kalau orang ulu biasa panggil lupung aku tahu bahasa lain lain orang bahasa lain macam saya orang iban jadi kami orang panggil ajat ini pendeng ajat kita susun seperti biasa satu biji satu biji saja tak perlu saya punya ini satu biji satu biji semua satu biji sebelah satu biji sebelah kalau itu apa nama macam ini kan benangnya dua satu sebelah sini satu sebelah sini ini dan cantumkan dengan satu biji seleka-seleka manik ataupun satu biji satu biji manik macam ini sudah siap satu telinga dicantum ini yang tentunya kalau kita tidak mau buat pakai kuning saja pun boleh semua kuning cantik juga kalau semua kuning kita kita cantum sampai habis ini saya punya ini tetap telinga dia berapa puluh gigit baru siap aku tidak hitung saya saya ikut besar macam mana besar yang saya mau kalau besar lagi banyak lagi lah telinga kita perlu buat mungkin ini ada 50 telinga kali 30 kali 50 telinga aku tidak lupa sudah saya buat ini selalu tukar-tukar barang saya buat ini telinga lupung ini lama tidak buat lupung kalau bunga macam saya punya ini memang buat macam ini saya buat itu garis dia hitam ini memang hitam lah pakai ikut garis itu ini siap sudah telinga ini sudah siap saya sambung macam ini siap sambung telinga lupung macam ini lah cara saya sambung telinga lupung ikut garis itulah macam mana kita buat ok harap dapat membantu yang baru mau belajar buat lupung ini kita ratakan sahaja semua telinga dia sama cara buat kecuali kita mau dia lebih besar itu telinga kan lebih panjang itu terpulang tadi saya suka buatnya telinga lima lima tingkat cukup besar telinga ada kalau lima jadi kita tarik dia pun senang dia tidak terlalu ketat kalau membuat telinga kalau membuat telinga di empat pun boleh tapi empat dia punya itu kalau kita tali kita besar dia masuk itu ada ketat sekitar kalau lima lima petak itu kuning itu lima petak apa nama manik itu jadi dia nampak lebih kemas kalau tiga dia betul-betul itu kecil dia punya itu bulat bulat telinga itu kecil kalau empat saya tak suka empat lah kalau saya buat barang memang saya suka lima tiga lima tujuh lapan saya selalu buat macam ini sembilan kalau macam bunga 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 saya suka buat dia lapan saya tak suka buat alang-alang kalau ini telinga aku kalau dia dua puluh lima dua puluh tujuh dua puluh lapan dua puluh lapan dua puluh lapan dua puluh empat saya tambah satu tambah satu jadi dua puluh lima itu cara saya telinga ini hitam ini telinga nah ini telinga ini baru berapa satu dua tiga empat enam tujuh lapan baru lapan telinga banyak lagi telinga yang mau dibuat nanti kalau ini kecil macam ini baru lapan mungkin tiga puluh lima ataupun tiga puluh tujuh telinga oke siap siap cantum sudah macam ini harap paham lah macam mana saya buat itu telinga ini tadi kan sebelum kita cantum kita mesti cantumkan ini hujung ini punya satu biji bukan satu tali dengan hujung ini satu tali kita cantum dengan satu biji manik untuk tahankan dia jadi bulat tahankan dia macam ini dengan satu biji manik supaya dia bulat seperti ini macam ini tahan dengan satu biji manik paham lah supaya bila dia sudah bulat macam ini bila dia sudah bulat macam ini kan bulat macam ini kita mau cantumkan dia sini senang jadi senang kita buat mesti kan dia sama-sama panjang lah inilah saya cakap lima yang macam ini kan ini kan warna kuning ini petak ini kan petak kuning ini ini yang aku cakap apa nama itu lima ini kalau kita buat satu dua tiga petak kuning itu dia sangat kecil jadi macam ini saja ini sangat kecil nanti kita mau masukkan itu benang itu pakai ikat dia pun tak apa kalau empat memang cantik tapi aku tak suka empat tidak juga dia sedang lah dia kalau lima paling bagus lima kalau lima dia macam ini lima macam ini kalau empat dia macam ini saja kalau tiga lagi kecil macam ini kalau tiga sangat kecil nanti kita tarik kan ketat ketat dia punya itu benang yang pakai kita ikat dia kan macam bayangkan aku suka benang besar macam ini kalau besar macam ini benang itu masuk di dalam telinga ini lebih cantik kalau dia masuk kan ini dia lebih cantik jadi ini pun tahan pakai ikat pun tahan macam ini besar ini besar ini kalau dia kecil kecil lah benang kita pakai itu yang pakai ikat itu buat ribbon itu saya suka buatnya ya seperti ribbon ini cantik oke sampai mencuba harap semua paham macam mana saya buat itu telinga selalu bertanya macam mana cara saya buat telinga macam mana itu mau terangkan jadi saya pakai ini video lah untuk aja lebih senang dipaham bagi saya lah cara-cara dari mula buat telinga sampai sudah kita susun telinga itu buat telinganya habis sudah susun macam ini baru kita mulakan buat bunga apa kita mau sini biar benang sudah tersusun senang kita mau bunga macam mana bunga yang kita mau buat lah dekat itu kita punya manik itu pattern apa ukiran kah bunga kah macam ini suka hati kita yang penting cara ini kita buat ini betul kalau cara buat ini pelinga ini betul dia punya susunan memang cantik oke terima kasih untuk menonton